Heho Pop Gengs! Mancing Mania? Mantep! Nah, kalau kayak gini pembukanya, tau dong kita bakal bahas apa? Seputar dunia pancing memancing dong? Mantep! Karena meski menjadi kegiatan yang sangat-sangat membosankan, ternyata banyak juga kejadian yang mengejutkan, seperti yang terjadi berikut ini. Seorang YouTuber bernama Dave Delang pernah mengunggah video aksi seorang pria yang sedang memancing di perairan Afrika Selatan. Menggunakan kayak, pria ini melaut sambil merekam kegiatannya. Yap, mancing di tengah laut seperti ini tidak membosankan tentunya. Menjaga kayak tetap stabil di tengah perairan yang tidak tenang, padahal harus tetap tenang menunggu umpan diambil oleh calon santapan siang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Jauh lebih menegangkan. Terlihat, sesosok makhluk air besar melintas di arah belakangnya, yang membuat kayaknya menjadi oleng dan akhirnya terbalik ke dalam air. Makin panik saat ia tenggelam dan tidak bisa mengontrol kayaknya. Beruntung, ia sudah berpengalaman dan akhirnya bisa mengatasi situasi. Kejadian yang sama juga dialami pria ini nih. Menggunakan perahu kecil di tengah laut bermaksud untuk mancing dengan suasana yang berbeda. Tapi yang terjadi justru tegang-tegang syantik. Saat pancingannya kayak ketarik sesuatu, pemancing ini pun segera bereaksi. Berusaha terus menarik meski sangat berat. Hmm, sepertinya tangkapan yang besar ya. Dan yang terjadi sungguh diluar ekspektasi. Sekor hiu melompat, ternyata umpannya dimakan oleh hiu itu. Untung hiunya langsung kabur. Ya, pemancing dimanapun pasti sangat mengharapkan tangkapan yang besar dong. Udah nunggu lama-lama, kalau teri aja yang ketangkep, lebih milih beli di warteg aja kan? Tapi gak nyangka banget nih, para pemancing serius ini begitu dramatis menarik tangkapan yang terasa sangat berat. Itu adalah ikan Marlin Raksasa. Tapi karena tangkapannya besar, gak semudah itu dong. Ikan ini pun berontak. Dan berenang mengelilingi kapal. Hingga akhirnya, ikan ini melompat ke kapal. Membuat seisi kapal kaget. Rekaman ikan ini lompat pun di-capture dari berbagai sudut. Membuat kejadian ini semakin dramatis aja. Dari dek atas, dari dekat para pemancing, dan dari dekat mulut ikan ini. Dan tangkapan besar itu ya, gak melulu soal ukuran. Ini juga soal jumlah. Dan gerombolan pemancing ini sedang panen mendadak. Gak nyangka saat sedang berlayar, dan telah menunggu berjam-jam, gak ada yang nyangkut diumpan. Tiba aja, seluruh ikan-ikan ini malah menyerahkan diri. Berlompatan dari dalam air, dan sebagian menyerahkan diri dengan mendarat di perahu. Tak ayah, lupa mancing manusia pun sangat senang. Ini adalah fenomena alami yang sering terjadi di sungai Illinois. Ikan-ikan ini akan segera berlompatan bersamaan saat merasakan adanya getaran benda asing mendekat di wilayahnya. Atau saat merasakan gangguan. Ikan ini jenis masperak dari Asia Timur, yang mulai masuk ke perairan Amerika sejak tahun 70-an. Dan serangan tiba-tiba dari mereka ini sering dialamin sama pelayar, pemancing, dan siapapun yang kebeneran melintas di perairan ini. Tapi, lihatlah gerombolan ikan ini. Berloncatan berjamaah, bersamaan saat perahu pemancing mendekat. Mereka memang sengaja dikagetkan menggunakan alat penyetrum yang disimpan di depan perahu. Cara mancing seperti ini disebut dengan electrofishing. Dan terkenal sangat ampuh untuk mengumpulkan hasil tangkap yang banyak. Meski banyak juga sih yang menentangnya, karena akan memusnahkan hampir semua ikan di rute yang dilalui. Bukan hanya ikan, telur-telurnya pun akan mati. Hal ini bisa menyebabkan kepunahan. Hmm, dendam dari ikan-ikan kecil tadi dibalaskan tuntas di perairan yang berbeda. Nampak seorang pria sedang tengkurap memberikan makan tanpa menduga kejadian berikutnya. Sekor ikan besar menerkam dan menggigit lengannya. Ikannya benar-benar besar, sampai hampir setengah lengan di lahapnya. Dan cukup kuat, karena susah banget untuk dilepas. Terdengar suara perempuan berteriak cemas, dan yang lainnya mungkin shock, hingga telat datang membantu. Untunglah cepat diselesaikan. Dan gak begitu berefek parah sih. Ini mah, mau mancing, malah beliau yang jadi korban ya. Dari tampakannya, mungkin ini adalah ikan tarpon, yang memang bisa tumbuh sangat besar dan panjang. Tapi, yang bikin kesel sih, teriakan perempuan tadi. Tangan si laki gak patah, tapi telinganya yang berdengung. Ia mesti diingat, di perairan bukan hanya calon makan siangmu. Ada banyak penghuni lainnya. Pria ini akan memancing ikan di sungai Florida, ditemani anjingnya dan rekan perempuannya, menggunakan perahu kecil, dan seperangkat alat memancing. Namun, ketika tiba di satu titik, kameranya menangkap penangkapan dari bawah air. Itu adalah aligator. Berdiam diri, lagi santai. Mungkin menunggu waktu yang tepat untuk mengganggu rencana pria ini. Dengan segera mereka menjauh, tidak ingin membuat suasana semakin mengerikan. Pada tahun 2011 di sungai Losong, selayar Sulsel, seorang pria yang sedang menarik jala pancingannya, gak menyangka, bahwa ada satu lagi hewan lain yang tidak diundang, tapi ikut terjaring. Dan itu adalah buaya. Namun, karena mungkin buaya bukan targetnya, ia melepaskan reptil ganas itu. Ada yang mengatakan, buaya itu adalah penghuni, dan penjaga dari sungai Losong. Ya iyalah, buaya juga penghuni perairan lho. Jangan kira cuma ikan aja. Jadi, berhati-hati ya, Pop Gengs. Dua pria ini nih contohnya, sedang memancing dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Yang satu mencelupkan diri ke dalam air, dan menangkap ikan dengan tangannya langsung. Yang lain, memastikan ikan itu tersimpan di ember dengan aman. Dengan mudahnya mereka mengumpulkan banyak tangkapan. Tapi tiba-tiba, yang bertugas menangkap ikan, tetiba kejang-kejang. Segera rekannya menolong. Ternyata nih, ada ular kecil yang menggigit hidungnya. Huh, untung bisa dilepaskan dengan cepat, dan tidak terluka. Tapi, yakin, shock dikit sih. Jadi kalau mikir mancing itu membosankan, kamu bisa mencoba cara yang mereka lakukan. Mancing di alam liar. Dan tunggu momen-momen mengejutkan lainnya. Asal nggak pakai cara elektrofishing ya. Nangkap pakai tangan aja lah.